Kak, 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 ada yang belum subscribe nih, kak? Siapa, dek, yang belum subscribe? Itu tuh, cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Yaudah, dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, kak, yaudahlah. Ibu, assalamualaikum. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, nak. Kamu dari mana aja? Loh, kan tadi aku udah minta idin sama ibu kalau aku ke konter mau buat HP. Karena HP ku rusak. Iya sih, tapi kok jam segini baru pulang? Udah mandi? Belum, bu. Aku belum mandi. Lagian kan baru pulang. Gimana mau mandi, bu? Yaudah, sana. Mandi dulu. Biar bersih. Udah bau banget. Iya, bu. Nanti aja aku mandi. Soalnya dingin banget, bu. Di luar tadi hujan juga. Apa ya, bu? Aku minta idin pergi bentar, bu, ya. Mau ke rumah teman? Ya Allah, nak. Udah sana mandi dulu. Baru pulang. Minta izin lagi yang mau keluar. Ngapain ke rumah temanmu? Ini loh, bu. Aku mau selesaikan tugas sekolah. Karena tugas kelompok, PR maksudnya, belum selesai. Oh, mau kerjakan tugas sekolah? Yaudah, ibu izinin. Tapi jangan pulang terlalu larut malam, ya. Dan kamu juga ingat, nak, ya. Jangan pernah sekali-kali kamu ketorongan di belakang rumah kita. Loh, emangnya kenapa, bu? Aku sering kesana, bu. Tapi siang. Kalau malam aku nggak pernah kesana. Lagian di sana ngeri banget, bu. Makanya, nak. Ibu pesan ke kamu. Jangan pernah sekali-kali kamu kesana. Ingat itu, nak, ya. Kalau siang boleh. Tapi kalau malam jangan. Apalagi maghrib, ya. Iya, bu. Iya. Yaudah, bu. Kalau begitu, aku ke rumah temanku dulu, ya. Assalamualaikum, bu. Waalaikumsalam, nak. Hati-hati, ya. Ingat, jangan pulang terlalu larut malam. Baiklah, bu. Assalamualaikum. Aku pergi, ya. Waalaikumsalam. Kata ibu, aku dilarang pergi malam-malam ke terowongan. Emang di sana ada apa sih? Ya, aku yakin sih kalau di sana angker. Makanya ibu larang aku. Yaudah lah, lupain aja. Rajif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, beb. Eh, Rajif, kamu lagi ngapain? Aku baru aja siap makan. Oh, iya, beb. Jadi kan kita kerjaan PR? Ya, jadilah, Rajif. Kan aku ke rumahmu, berarti jadi. Kalau aku nggak ke rumahmu, berarti nggak jadi. Yaudah, yuk. Kita kerjain PR sekarang aja, yuk. Takutnya ntar kemalaman. Loh, emangnya kenapa kalau malam? Kata ibuku, aku nggak boleh pulang terlalu larut malam. Yuk, kita kerjain cepat. Oh, gitu. Oke lah, bentar ya. Aku ambil bukunya dulu. Hmm, ini polpen. Udah, ini udah siap. Aku duduk di sini. Oh, enggak lah. Di sini aja lah. Oke, langsung saja yuk. Ini kok susah-susah banget sih. Oh, iya, Rajif. 5 tambah 2 berapa, Rajif? Lah, kok kamu bodrek banget sih? 5 tambah 2 berarti 6. Itu aja nggak tahu. Loh, kok 6? Masa 5 tambah 2 6? Bukannya 7, kah? Loh, tadi kamu nanya sama aku. Pas ku jawab, kamu nggak percaya. Ya, gimana sih? 5 tambah 2 itu berarti 6. Kamu tulis aja lah. Pasti benar tuh. Yaudah deh, aku isi aja 6 di sini. Takutnya salah sih. Feelingku 7. Yaudah, 6 aja lah ya. Ini tanggung jawab kamu. Iya, tenang. Kamu isi aja 6. Pasti itu jawaban yang sangat cocok dan sangat betul. Pasti nanti dikasih nilai oleh ibu guru 100. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga nih tugas kita. Mantap banget. Oh ya, Rajif. Aku harus pulang terus ya. Takutnya nanti ibuku cari aku. Soalnya udah malam nih. Dah, aku telat pulang nih. Takutnya nanti ibu marah-marah. Karena aku tadi udah janji sama ibu. Kalau aku nggak boleh telat pulang. Yaudah ya, aku pulang dulu. Aduh, susah juga jadi anak mami ya. Bukannya di sini aja dulu main game, kek. Yaudah, pulang sana. Udah, Rajif ya. Aku pulang dulu. Assalamualaikum. Yaudah, aku udah telat nih. Ibu nanti marah-marah nggak ya? Semoga aja ibu nggak marah. Aduh, padahal dekat nih. Ibu, Assalamualaikum. Ibu, Assalamualaikum. Ibu, apakah ibu udah tidur nggak? Ibu, Ibu. Aku pulang, Ibu. Ibu udah tidur, kah? Ibu. Loh, kok nggak ada ibu di rumah? Ibu. Ibu kemana, Ibu? Ibu. Lah, aku nggak berani sendiri di rumah. Ibu nggak kemana, coba. Oh, yaudah. Aku coba lihat di torowongan itu. Semoga aja ibu ada di sana. Bu. Loh, loh, loh. Itu siapa? Ibu, kah? Bu. Ngapain di situ, Bu? Ibu. Eh, kok hilang? Ah, ada lagi. Siapa sih? Kok tiba-tiba tadi hilang? Terus ada di pojok sana. Ibu. Ini tempatku, dan ini rumahku. Ini rumahku. Ini torowongan tempat aku tinggal, dan di sini aku penghuninya. Itu ibu apa bukan? Coba. Aduh. Aduh, tiba-tiba kakiku berat banget. Aduh. Bu. Tolong aku, Bu. Ibu. Ibu, tolong aku, Bu. Kakiku berat banget, Bu. Ibu. Ibu di mana coba? Bu. Nak. Nak. Kamu ngapain di sini, nak? Kamu kenapa? Ayo bangun. Kenapa kamu, nak? Kamu habis dari mana? Aduh, Bu. Barusan aku. Ngelihat sesuatu di torowongan itu, Bu. Wajahnya ngeri banget. Aku kira, Ibu. Tadi aku udah panggil-panggil, Ibu. Tapi Ibu nggak jawab. Ibu, Ibu. Tadi dimakan, Ibu. Ya Allah, nak. Udah Ibu bilang kamu jangan ke sana, nak. Kenapa kamu nggak dengar, nak? Tadi Ibu di kamar mandi. Ya salah Ibu sih. Tadi aku panggil-panggil, Ibu nggak mau jawab. Ya udah, Ibu masuk, yuk. Aku takut. Ya udah, ayo cepat masuk. Besok-besok kamu jangan cari Ibu ke sana, ya. Ya udah, masuk. Tidur sana. Kunci pintu dulu. Langsung tidur, ya. Jangan begadang lagi, karena besok sekolah. Dah, tidur terus. Iya, Bu, iya. Aku langsung tidur kok. Lagian aku capek banget. Tadi aku ngeliat apa, ya. Aku masih, masih ini, masih heran. Aneh. Ya Allah, itu suara apa sih? Kayak suara orang minta tolong. Aku bangunin Ibu. Takutnya nanti Ibu marah. Itu kan suara kayak orang minta tolong. Ya Allah, itu suaranya di belakang rumahku. Pasti suaranya di itu, di turungan. Aduh, ngeri banget suaranya. Ya Allah. Ya Allah, itu siapa? Ya Allah. Bilang, itu siapa sih? Aku harus meluai Ibu dah. Aku udah nggak berani tidur di rumah. Ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Astagfirullahaladzim. Ibu, Ibu, tadi apa sih? Ibu, bangun, Ibu. Ibu, bangun, Ibu. Ada apa, nak? Bu, aku udah nggak berani tidur, Bu. Dari tadi aku mendengar suara-suara aneh. Ada juga suara orang minta tolong. Ya Allah, nak. Nah, mana ada malam-malam suara orang minta tolong? Mungkin kamu cuma mimpi, nak. Itu, Bu, tuh. Suara siapa, Bu? Itu suaranya aneh banget, loh, Bu. Nak, itu cuma suara hewan-hewan dan binatang. Paling itu suara kodok, nak. Dah, istirahat aja. Kamu nggak perlu takut. Di sini ada Ibu. Dah, tidur terus, ya. Jangan bangunin Ibu. Ibu capek. Ibu mau istirahat dulu. Ya udah, tidur terus. Iya, Bu, iya. Maaf, Bu. Dah aku gangguin. Iya sih, kayak Ibu bilang, tadi mungkin aku cuma mimpi, Bu. Ya Allah, tadi aku mimpi apa nggak, ya? Kayaknya senyata tadi aku lihat. Ya Allah. Itu suara apa sih? Kata Ibu suara kodok. Mana mungkin malam-malam kodok suaranya begitu? Uf, takut sih. Bu. Ibu. Bu. Ayo, Bu, bangun aja, Bu. Bu, bangun aja, Bu. Aku udah nggak berani tidur, Bu, di rumah, Bu. Nak, jangan bangunin Ibu, nak. Ibu capek. Ibu siangnya kerja, nak. Ya Allah, nak. Kamu itu laki-laki. Nggak perlu takut. Di sini nggak ada apa-apa, nak. Rumah kita aman-aman saja. Nggak ada hantunya. Itu di luar suara kodok, nak. Udah, tidur terus. Udah capek, Ibu, suruh tidur. Kok nggak tidur di sini aja, nih? Ayo, sini. Aduh, ya Allah, nak. Nah, tidur di situ aja, ya. Jangan ribut lagi. Itu suara kodok. Tenang, tenang. Nggak perlu panik, ya. Ya udah deh, Bu. Aku tidur di sini. Masa suara kodok begitu, Bu? Apakah itu kodok 2023, Bu? Duh, ngeri banget ya suara kodok 2023. Iya, nak. Itu suara kodok. Kodok zaman sekarang begitu suaranya. Dan nggak perlu panik tidur. Sibol.